Baik, selamat pagi anak dan salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, patut telah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu bersama dalam keadaan sehat. Yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini kita akan fokuskan pembelajaran pada kenampakan alam, kenampakan alam di muka bumi. Jadi, muatannya adalah muatan UPS. Ini yang akan kita padahal. Oleh sebab itu, pastikan semua koneksi dan perlengkapan yang kalian butuhkan sudah tersedia agar pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Langsung saja, bahwa sebenarnya kenampakan alam itu dapat kita amati dalam hidup kita sehari-hari di lingkunganmu. Itu termasuk kenangkapan alam. Ada yang pertama, yaitu wilayah daratan. Betul ya? Wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, jadi secara umum, kenampakan alam itu dibandingkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah wilayah daratan dan yang kedua adalah wilayah perairan. Kenampakan alam merupakan bentuk muka bumi. Nah, bentuk muka bumi ini tidak rata, anak-anak. Jadi, sepertinya bergelombang. Karena apa? Ada yang masuk ke dalam, ada lubang. Sama dengan tanah yang ada di sekitar kita itu. Ada yang tinggi. Kalau yang menjulang tinggi, nanti bisa disebut gunung. Kemudian ada yang masuk ke dalam. Nah, kamu lihat ini. Kenampakan alam disebut juga dengan bentang alam. Ini yang kosa-kata penting ya. Jadi, bahasa lainnya adalah bentang alam. Setiap perairan mempunyai kenampakan alam yang berbeda. Ada yang datar dan ada juga yang tinggi. Bahkan yang berupa pergunungan. Contoh, malang dan pasuran itu berbeda. Kalau di pasuran lebih panas, dataran rendah. Daerah pantai. Tapi kalau kamu ke Malang, itu dataran tinggi. Di sana cuacanya dingin. Kebalikannya di sini panas, di sana dingin, sejuk. Nah, kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama tadi sudah diurahkan bahwa kenampakan alam wilayah dataran. Dua, kenampakan alam wilayah perairan. Satu, kenampakan alam wilayah daratan itu ada dataran rendah. Saya ulang, ada dataran rendah. Lalu, penjelasannya apa? Dataran rendah adalah dataran wilayah yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Ini kata kunci ya. Bisa ditulis kalau kata-kata kunci buat kalian. Jadi, dataran rendah itu ketinggiannya 0-200 meter saja di atas permukaan laut. Merupakan wilayah yang paling dimiliki oleh manusia. Hal ini dikarenakan wilayahnya yang mudah dijangkau. Dataran rendah banyak dimanfaatkan manusia untuk kegiatan pertanian, perumahan, dan sebagainya. Itu yang pertama dataran rendah. Dataran tinggi. Kalau tadi hanya sampai 200 meter, maka dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi kalau tingginya, tinggi letak tanahnya itu lebih dari 200 meter, itu termasuk dataran tinggi. Pada umumnya, cuacanya sejuk. Kalau kamu ke Malang, ke Badu, orang pasti minat ke sana. Karena di sana sejuk. Aktifitasnya apa? Dipokuskan pada pekerjaan pertanian, yaitu horticultura. Horticultura itu tanaman, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya, gunung. Apa gunung? Gunung itu apa sih? Gunung adalah daerah yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Gunung terlihat di atas gunung mati dan gunung berapi. Kalau gunung yang bisa meletus, kamu perhatikan di berita-berita itu termasuk gunung aktif. Ya, termasuk gunung berapi. Gunung aktif itu ya gunung berapi. Tapi kalau gunung mati, berarti gunungnya nggak bisa meletus. Gunung ini ada di Indonesia yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan pada wilayah sekitar gunung berapi, bahkan wilayah yang syukur. Ingat anak-anak, di daerah gunung berapi, daerah sekitar gunung berapi itu, lahar itu membuat anak menjadi syukur. Oleh sebab itu, kita tidak heran. Jika daerah Malang itu, atau daerah Batu, daerah-daerah gunungan itu, daerahnya sangat syukur. Syukur sekali. Karena memang itu dampak, dampak daripada keberadaan gunung sendiri. Nah, ini contohnya. Ini mister ambil menggunakan kamera tele. Nah, selanjutnya, pegunungan. Apa bedanya gunung dengan pegunungan? Pegunungan adalah daerah yang berbukit-bukit yang manjang. Pegunungan mempunyai ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut bayangan. Tingginya lebih dari 1 kilometer. Wilayah pegunungan di Indonesia cukup banyak. Umumnya, pegunungan itu untuk tempat rekreasi. Kamu lihat orang kemana? Kemana sekarang? Ke Tretes, ke Trawas, ke Mojoketok, ke Mbatu, ke Malang untuk rekreasi. Perkebunan, ke mana? Ke Lawang. Kalau wilayah berbukit-bukit dan panjang, hingga ketinggiannya 1.500 itu baru disebut sebagai pegunungan. Tuan. Dataran pantai. Dataran pantai adalah batas daratan dengan laut. Indonesia merupakan negara kepulauan. Ini menyebabkan Indonesia banyak memiliki pantai. Contoh, pantai Gwajemara, pantai Periki, pantai Balik Pakambang, pantai Ngeliep, pantai Sendang Biru. Ini kalau pantai Selatan. Kalau pantai Utara itu kartarnya juga berbeda dengan pantai Selatan. Kalau pantai Utara Jawa kartarnya pelan, selalu tidak bergelombang. Tapi kalau pantai Selatan itu bergelombang, rakan bisa mematikan orang terseret arus yang bergeras. Berikutnya, contoh gambarnya seperti ini. Ini pantai. Tanjung. Apa itu tanjung? Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Daratan yang menjorok ke laut itu yang disebut tanjung. Ini sesuatu yang penting bagi kalian ya. Kalau itu penting, ya langsung di-shape sendiri. Jumlahnya cukup banyak. Nilai yang tanjung dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Jadi, misalnya kalau pasuran itu punya pelabuhan, apakah pasuran termasuk tanjung? Ya, ada tanjung-tanjung perak, tepi laut, siapa suka, kulir ikut. Nah, pada lagunya. Tanjung perak, tanjung emas, semarang, tanjung priok. Nah, itu ada. Tanjung Sorong ada di Papua Barat. Tanjung Badu Nidi itu ada di Bali. Tanjung Benoa, pantai Tanjung Benoa itu di Bali. Tanjung Tanah Mea, Sulawesi. Tanjung Kehidupan, Kalimantan. Tanjung Karangolang, Jawa, contohnya. Dua, kalau tadi sudah direkan wilayah, sudah datang. Sekarang dua, penampakan alam wilayah perairan. Yang pertama, laut. Apa laut ini? Laut adalah perairan yang sangat luas dan dalam. Ini pengertian laut, ya. Perairan yang sangat luas dan dalam. Mengapa air laut terasa asin? Air laut terasa asin karena mengandung darah, mineral. Laut yang ada di Indonesia diklasifikasikan, jadi ada dua bagian, yaitu laut angkal dan laut dalam. Laut dapat menghasilkan ikan, rumput laut, dan sebagainya. Bagian-bagian dari laut adalah sebagai berikut. Selat. Apa selat? Laut sempit yang terletak di antara dua pulau. Contoh, selat Bali, selat Madura, selat Makassar. Ya, saya bilang, selat adalah laut sempit yang terletak di antara dua pulau. Contoh, selat Madura, terletak di antara pulau Jawa dan Madura. Selat Bali berarti antara pulau Jawa dan Bali. Teluk, apa teluk itu? Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Padungnya teluk ini dikenali oleh wisatawan. Teluk sempit yang terletak di Kalimantan. Contoh, teluk bariur di Jawa. Teluk itu banyak, teluk. Jadi kalau airnya itu masuk ke dalam, ke dalam daratan itu sebut teluk. Sungai. Nah, sungai banyak ya. Pernah kamu menjumpai, kalau sungai, ada sungai itu apa? Pengertiannya dapat diartikan, air yang mengalir di daratan. Air sungai mengalir dari ulu menuju bilir. Ingat, dari ulu menuju bilir. Sumber air sungai berasal dari mata air, air hujan, dan campuran. Danau. Danau merupakan cekungan berisi air yang luas. Saya ulangi. Danau merupakan cekungan yang berisi air yang sangat luas. Danau biasanya dipilih oleh datar. Ada dua danau, yaitu danau yang, danau alami dan danau kuatan. Ada yang termasuk alami dan kuatan. Kalau danau alami itu apa? Akibat suatu gempa atau peponi, atau penampakan alam itu disebut alami. Contoh, danau kuatan. Tapi kalau danau buatan itu biasanya disebut wadu. Nah, kalau saya disebut danau buatan, dapur danau yang terbentuk oleh alam, dan disebut danau alami. Nah, ini danau alami, ya, Wayne. Ini gambarnya ya. Ini danau batur, ada di Bali danau batur. Baik, selamat belajar, anak-anak. Semoga apa yang Mister berikan hari ini menjadi manfaat bagi kalian. Oleh sebab itu, saya rasa waktunya cukup. Ini untuk eksplorasi konsep di pagi hari ini, saatnya kita sekarang akan diskusi. Nanti yang tidak jelas, boleh cek di YouTube, ya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.